Merasa lelah berjuang, warga Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopol Hukam Mahfud MD. Masyarakat dari Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi unjuk rasa di gerbang masuk area lahan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Puri Hijau Lestari atau PHL di Desa Petanang, Kamisya. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian dari jajaran kepolisian Resor Muaro Jambi. Unjuk rasa digelar sebagai bentuk protes warga yang kecewa dengan kinerja pemerintah melalui tim terpadu yang dinilai lambang. Kekecewaan warga bukan tanpa alasan, mengingat mereka telah 10 tahun lamanya berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Namun hingga kini tak kunjung ada kejelasan. Dalam aksinya ratusan warga Desa Petanang menuntut lahan seluas 300 hektare dari 20 persen luasan lahan HGU PT. PHL agar segera diberikan kepada mereka. Warga yang mengaku lelah berjuang berharap bantuan dari Presiden Joko Widodo dan Menkopol Hukam Mahfud MD. Kami di sini masyarakat Desa Petanang yaitu tentu kami adalah hak yang diberikan oleh Desa Sungi Bungur, yang mana dulu kami Desa Petanang ini menyatu dengan Desa Sungi Bungur, Pak. Kemudian kami ada pemecahan desa, terjadilah pembagian plasma untuk Desa Sungi Bungur sebesar 1.500 hektare. Kemudian dari Desa Sungi Bungur, karena kami ini pecahan dari Desa Sungi Bungur, kami diberikan oleh Desa Sungi Bungur yaitu lahan seluas 300 hektare, Pak. Jadi sampai sekarang lahan itu yang jatat Senge Bungur 1.500 itu, yang 300 itu petanang, sampai sekarang belum dikasihkan oleh pihak perusahaan, Pak. Jadi itulah tuntutan kami pada hari ini, Pak. Sudah berapa lama nunggu nih, Pak? Kalau itu, Pak, dulu dari pembagian itu dari tahun 2013, Pak. Jadi sudah cukup lama, Pak, kami menunggu, Pak. Kami letih, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi tangkapan dari pihak perusahaan gimana? Tahap tindakan dari pihak perusahaan nampaknya kemarin waktu kami pernah dimediasi, Pak. Pada tanggal berapa itu? Hampir November atau Desember itu, Pak. 2022. Cuma kemarin itu dikembalikan kepada Tim Dua, Pak. Cuma setelah tiga kali kami layangkan surat ke Tim Dua maupun intasi terkait, sampai sekarang belum ada, Pak, realisasinya, Pak. Untuk kakak kami 150 kakak, Pak. 150 kakak berharap yang 300 hektare, Pak. Benar, Pak. Upaya kami selama ini, Pak, kami adakan tembus-tembusan ke pemerintahan maupun ke perusahaan, Pak. Tim Dua. Ke Tim Dua kami sudah tiga kali, Pak, melayangkan surat ke Tim Dua. Dan sampai sekarang belum juga ada tanggapan, Pak. Jadi kami mohon, Pak, baik di pihak perusahaan maupun pemerintahan, Pak, tolonglah kami, Pak, masyarakat desa petanang, Pak. Kami sudah capek, Pak. Kami jenuh. Kami sudah terlalu lama menunggu, Pak. Jadi tolong untuk pihak-pihak yang berwajib maupun perusahaan, tolong, Pak. Dipikirkan kami masyarakat petanang ini, Pak. Kami butuh keadilan, Pak. Kami sudah capek, Pak. Menunggu, Pak, sudah sekian lama. Sampai sekarang belum ada realisasinya, Pak. Untuk Bapak Presiden Jokowi, kami masyarakat desa petanang, meminta keadilannya kepada Bapak dan pertolongannya kepada Bapak yang mana hak kami dari PT PHL seluas 300 hektar, Pak, belum diberikan oleh PT, Pak. Jadi, besar harapan kami pada Bapak Jokowi agar dapat memberikan hak-hak kami atau dapat memasilitasi kami agar kami, keinginan kami, masyarakat desa petanang, dituruti, Pak. Betul? Betul! Untuk Bapak Mahmud MD, kami mohon, Pak, untuk difasilitasi kepada PT Makin Group atau PHL. Karena selama ini, desa petanang ini yang seharusnya mendapatkan lahan plasma, tapi pada saat ini, pada detik ini, belum pernah ada realisasinya. Dan kami sudah difasilitasi oleh timbu, tapi tim Dunyo pun juga sampai sekarang mati suri, Pak. Tidak pernah aduk komunikasinya dengan kami. Jadi, mau kepada siapa lagi kami mengadu. Nah, kami mohon kepada Bapak Mahmud MD untuk mendengar keterangan kami ini untuk secepatnya agar masyarakat petanang pun bisa kami redam kejengkelannya itu. Minta difasilitasi, Pak, untuk pengurusan kelapa sawit di PHL, Pak. Plasma. Plasma. Jadi, untuk selama ini juga, Pak, kami selaku masyarakat desa petanang. Kami hanya seluruh kecamatan Pumpe ini, Pak, mendapatkan bagian plasma, Pak. Hanya desa kami, Pak, yang tidak pernah mendapat plasma. Tidak pernah menikmati apa hasil hutan di desa, lingkungan desa kami, Pak. Betul. Selama ini, Pak, saya hanya masyarakat petanang hanya sebagai penonton, Pak. Terima kasih tolong fasilitasi kami. Pengunjuk rasa mengancam. Jika tuntutan mereka tidak digubris oleh tim terpadu dan perusahaan, maka pendemo akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih besar. Pendemo juga akan bertahan dengan mendirikan tenda di lokasi hingga tuntutan mereka dapat dipenuhi. Dari Kabupaten Muarujambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.